Pendakwa Kondang Ustaz Abdul Somad UAS dan Ustaz Adi Hidayat UAH disebut akan menjadi saksi ahli dalam perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung di Bares Krimpolri pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Ihsan mengaku, kedatangannya ke Bares Krimpolri untuk menyerahkan 10 bukti tambahan. Barusan saya udah kasih ada 10 bukti tambahan dalam bentuk video rekaman, kami sudah kasih ke penyidik semua bukti-bukti barunya, kata Ihsan kepada wartawan di Bares Krimpolri, Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Bukti-bukti tambahan ini merupakan video berisi ceramah Panji Gumilang yakni pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ia lantas mengaku mendapat bocoran soal saksi yang akan dipanggil penyidik sebagai saksi ahli. Saksi tersebut berasal dari kalangan penceramah kondang. Mereka seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sampai Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Katanya akan panggil UAS juga dipanggil, kemudian kabarnya Adi Hidayat juga kemudian kabarnya Abah Lutfi juga dipanggil, ujarnya. Dari keterangan yang kami berikan, nanti ada berapa ahli yang kita rekomendasikan, tambah dia. Diketahui, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun resmi dilaporkan ke Bares Krimpolri terkait kasus dugaan penistaan agama. Ihsan menyebut, laporan ini dibuat lantaran tak ingin polemik terus berlanjut. Panji Gumilang dikatakannya telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang masuk dalam kategori penistaan agama. Selain itu juga membuat kegaduhan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!